Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku apa kebar semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat amin video kali ini saya akan berbagi cara mengupgrade Windows 10 home single language ke Windows 10 Pro agar mempermudah kita dalam merubah bahasa Indonesia khususnya kita akan mengubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia agar kita mudah untuk mengenali atau memahami sistem pada laptop kita Oke teman-teman langsung saja kita eksekusi kita cek dulu pada laptop yang saya gunakan ya teman-teman bisa lihat Windows menggunakan Windows 10 home single language disini saya akan merubah ke Windows 10 Pro ya teman-teman Hai sudah jelas ya Windows 10 home single language dan bagaimana cara ubahnya ketik saja pada set Windows Windows CMD ketik CMD kemudian pada comment from klik kanan run s administrator klik yes jika sudah muncul seperti ini Hai sebentar saya perbesar dulu ketikkan dism spasi slash online slash get strip target edition tekan enter Hai jadi kita lihat dulu edisi yang bisa di upgrade nah disitu ada target edition professional education professional education dan core Hai lanjut langkah selanjutnya Hai titik SC konflik disensor manager start Hai sama dengan auto dan net spasi start klik disensorada Hai dzień juga sudah hai hai tekan enter Hai tekan enter hai 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 Oke scc service konflik sukses langkah selanjutnya Ketik sc spasi contik spasi UA user start sama dengan auto dan net spasi start w-u-a-user-serving ya sudah enter Oke service has already been start langkah selanjutnya ceng apk titik Excel garing atau slash produk oke spasi isikan serial nomornya VK7JG strip NPHTM strip IC97JM strip 9MPGT strip 3V66T jika sudah Oh ada yang salah teman-teman Oh ya 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 jadi salah penulisan pada ceng apk tanpa ayam teman-teman kita ubah dengan ceng pk.tx kita ketik ceng pk.tx lalu agar cepat saja kita gunakan aja harapan ke atas kemudian langsung kita ubah hanya dihapus dihapus karena kita sudah melakukan penulisan di atas jadi dengan menekan arah panah dia akan melut ketika yang ada di atas nah jika sudah di enter kemudian kita tunggu aja karena langsung proses upgrade nah hal yang wajib dilakukan disini adalah sebelum melakukan upgrade pastikan koneksi internet terhubung itu hal yang wajib dilakukan teman-teman jika tidak ada internet tidak bisa meng-upgrade kita tunggu saja sampai 100% Terima kasih telah Terima kasih telah menonton 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 Yeah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton